oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi alur dengan saya mas ncis oke pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman ya ya masih seputar burung juga dan ini sekarang bukan burung lovebird seperti biasanya yang saya ajak konten ya ini saya berhubung dapat burung baru ya burung baru ini yaitu burung perkutut dan disini saya gak tau ya karena saya gak ngerti tentang dunia burung perkututan jadi mungkin di video kali ini saya ingin menyarankan kepada kalian supaya jangan membeli atau membayar burung perkutut yang seperti ini ya mungkin kalau burung lovebird nah itu saya tidak akan salah ya untuk membayar atau membeli burungnya karena memang saya paham dan saya mengerti burung seperti apa lovebird yang jenis apa yang akan saya beli yang akan saya bayar jadi gak akan salah sedangkan ini perkutut gitu kan saya gak tau tentang dunia perkututan nah tapi disini kalian jangan sampai membeli atau membayar burung perkutut perkutut yang akan saya beritahu di video kali ini ya oke nah ini burungnya seperti ini untuk sayap memang dia agak sedikit turun ya enggak enggak ngaruh enggak ngaruh untuk sayap itu dan untuk bentuknya juga masih sama bulunya pun sama seperti perkutut pada umumnya ya tidak ada yang aneh dari perkutut ini tapi kalian jangan sampai membeli atau membayar burung perkutut seperti ini ya saya wanti-wanti saya ingatkan pokoknya jangan kalian membeli atau membayar burung perkutut seperti ini nanti saya akan kasih tau alasannya kenapa ya nah jadi seperti ini ya untuk burung perkutut ini memang sudah apa namanya sudah bunyi ya emang sudah bunyi dan ini baru saya dapatkan kemarin ya pas hari ke-8 hari ke-8 setelah Idul Fitri nah ini seperti pada judulnya ya kena prank jadi untuk burung perkutut ini kalian jangan sampai beli ya seperti ini seperti judulnya kena prank jadi saya dapatkan burung perkutut ini sebenarnya gratis jadi kalau burung gratis ini dikasih jangan sampai kalian membayar atau membelinya kenapa karena kita menghargai yang kasih menghargai perasaan dia gitu loh kalau emang kita mau kasih yaudah kita kasih belikan rokok kayak gula atau kopi gitu loh loh jangan dibayar pakai uang oke jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya jadi yang kena prank itu kalian yang udah nonton video ini maaf ya ini sekedar konten sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya jadi yang gak boleh dibayar itu kalau dikasih kalau boleh dibayar untuk toko burung atau yang jual burung harus dibayar ya oke sekali lagi saya mohon maaf dan saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati